Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilmu yang barokah, rejeki yang barokah, dan panjang umur yang barokah. Para Muhibin Gus Kausar Rohim Akumuloh. Dalam pengajiannya kali ini, Kiai Abdur Rahman Al-Kausar, menjelaskan tentang makna silatur rahim yang dalam praktek semestinya adalah Bilmal bukan Bitdua. Gus Kausar juga memuji Bupati Lumajang dengan mengatakan, bahwa Gus Kausar kalah Kiai dibanding Bupati Lumajang. Bagaimana keseruan pengajian Kiai Haji Muhammad Abdur Rahman Al-Kausar, di pesantren Darul Falah Lumajang. Kita dengarkan dan saksikan saja, pengajian Kiai Haji Abdur Rahman Al-Kausar berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Alhamdulillah. 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 bahkan kalau ada sesuatu yang terjadi itu harus orang yang pertama kali diajak rembok dan kemudian diaturi itu ya kiai lalu ini bupati ini terus ya setengah kiai bahaya bahaya ya Pak Jani, ini saya istri itu itu pada kambek bahaya nih kiai merasa bahwa naf'unya itu adalah hanya sekedar at-ta'lim wa taktib tidak kepada yang lain padahal al-ulama wa rosatul ambiya kiai lwi penerus daripada para nabi dan nabi itu tugasnya banyak diantaranya adalah sebagai solusi utama kemaslahatan umuri dunia kambek umuril akhirat lagi ini enak kiai hanya menjadi solusi urusan-urusan akhirat itu ya rapatik marisi nabi ini ini sambian mesti tahu kurungu ada bahasa anawwaga filul yatim kahhadaini fil jannah mesti tahu kurungu aku kuwi kambek uwang sing siap ngeramut bucah bucah yatim itu memilih kedekatan yang luar biasa wa asyara bi usbu'aihi as-sababah bahwa l-usta kemudian bahasa kafirul yatim itu menjadi penting kenapa kenapa kegiatan atau kegiatan atau perilaku atau apa ya tugasin nabi itu adalah ayyub asa'ila qawmin la ya'lamuna amrodinihim bal wala dunyahum karena nabi itu tugas pokoknya selalu diutus kepada sebuah kaum, komunitas, bangsa yang sama sekali ngak ngerti sing layak giluna amrodinihim eh amro bener amrodinihim bal wala dunyahum diutus untuk ngatasi kaum yang sama sekali ngak ngerti urusan agama bahkan juga diutus untuk menata urusan-urusan yang bersifat dunyawiyah makanya kulatung budi bundini ku mengkritik makanya disambati sandri disambati masyarakat misalnya duit utang tidak ada di sekolah anak tidak apa orang-orang disuwa didungani mbak yai ini anak kuluh ini sakit jadi karena kalau kita munggahnya sabar dari pak buatil jadi kalau kita membahas orang-orang aku tapi tapi paling penting silaturahim itu 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 yang benar-benar yang 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 artinya memang apa yang dibaca itu sendiri bahwa silaturahim itu memang memiliki beberapa faidah-faidah yang luar biasa sekali seperti guru ini kan guru saya ini yang guru saya ini yang kajimanap ini ini yang paling ampun dan ini yang guru saya ini yang guru saya zaman saya belajar jurumiah saya belajar syaraf saya saya belajar ini yang ini yang kalau ini itu ini yang ini lebih baik ini karena dia ini dia ini 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 beliau itu menampilkan yang disampaikan oleh Ibnu Abi Jamrah bahwa silaturahim menikah takunu bilmal takunu bilmal kemudian wabikola'il hajah wabidaf'il dharar wabitalaqatil wajhi wabidu'a wal makna'al jameh ini kita berkata gimana status ini loh status ini statusnya sehingga wikiai manfaat dan itu mengena kepada muridnya kan kita berkata tapi kita berkata lalui berbeda sampai santri model ini yang dilengkiling senden wajah jamaah senden kita berkata ini yang dibahas ini yang rohman rohman ini yang berkata muridnya berkata gimana ini yang berkata rohman ini kita berkata asli insyaallah kudu ini jadi orang ngapik ini artinya kalau kudu ini kita berkata yang ngaklim tapi muridnya kita berkata kita berkata kita berkata kita berkata kita berkata permasalahan kita gagal memilih teman akhirnya itu rohman sial termasuk kesialan itu adalah salah mencari teman padahal padahal kita berkata di sebuah komunitas kita ini kalau duduk di sebuah tempat maka kita harus duduk di samping orang yang paling istimewa kamu jangan membiasakan diri nyaman duduk dengan orang yang secara kualitas kualitas ya itu berada di bawah kamu itu mesti akan menimbulkan wujud dan merasa puas dengan kemampuan ini kita berkata tapi santri ini tidak barokah santri ini tidak barokah ini tidak masya Allah rohman jadi juragan rongsok luar biasa bayar sajat panjen didik santri ini ada yang panjen di bawah kualitas rohman mungu nyambut bawah ya bagus kenyataannya di bawah ini ya kanggu ngurep-ngurep pengajian-pengajian bagus anak-anaknya ya di pondok bagus bagus ya ya lebih rencana itu bagus tapi mulai mikir anak ada yang bayar sajat ngetrip santri noto santri didik santri ya didadik bupati bagus bagus panjang ini godean pak cowok bapakku lengkap saya balik ini jadi ngomong silaturahim santri rostus fahim silaturahim itu panjang anil pak pak ini dawe guruku lombah kajimanap ini jadi makna aljame itu adalah isoluma amgana minal khair isoluma amgana minal khair jadi kepentingan silaturahim adalah memaksimalkan memaksimalkan kemampuan kita untuk bermanfaat bagi orang yang kita silaturahim dengan kebaikan apapun dengan cara apapun selamatnya mau pak bupati alhamdulillah kondok ini mulai benarkan jadi apa-apa yang tidak paham bagus jadi ngomong bupati ya silaturahim itu saya dibil mal itu apa-apa itu 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 apa-apa yang bikin atil kitab gak buka kita aku disantri, aku miliai anak bupati silaturahim gak bidoa, apa mana bikin hatil kitab iklis melanggar melanggar kemudian bupati lurah, apa mana gubernur, presiden atau jabatan-jabatan apapun di atas itu semuanya itu adalah satu-satunya personalia yang punya kemampuan untuk menjamekan semua tata cara silaturahim mergo liyani pejabat itu gak duwe gak duwe gak punya sarana untuk kemudian bisa kodoh ilhawa'id gak bisa, ya bisa kalau bisa kodoh ilhawa'id yang lain gak bisa artinya mungkin terkotak-kotak enak yang panjang isuanya sudah kodoh ada yang bantu tenaga ada yang bantu ada yang bantu ada yang bantu dan lain sebagainya ada yang bantu hanya senyum itu termasuk sesuatu ada yang begini jadi cedok kancangnya ngguyu, ini kok bagus bagus nih cedok kancangnya senyum, 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 senyum gak merengut ini kok bagus nih aku tahu ya aku mau itu modelnya kaya-kaya kontemporer dungu, 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 dungu dungu, dungu, dungu ini kok bagus kayak mucib misalnya ya, 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 ya ya, ya, ya ini, ini pejabat ikut lima-lima isu, wak lima-lima isu karena memang ada apa namanya sarananya ada kekuatannya ada untuk itu nanggup duit ya mesti ini kudunya yuk bupati yuk kodong duit yang bupati gak duit duit yuk bahaya tenang dianggap nyalon bupati jadi bupati ini adalah cara kita cari uang ya mesti keliru nih dan tugas utamanya adalah kemanfaatan menyampaikan atau memastikan semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terpenuhi kodong ilahwa dan menghindarkan masyarakatnya dari hal-hal yang tidak baik yang tidak diinginkan kemudian ya bupati harus ramah makanya uang itu tenggalan nyawang wajib bupati kan pun senyum senyum pun bagus selesai berarti sampai tekan dawe imam mawardi tidak ada dawe paling mandi mengungkuli dawe pejabat pejabat itu kan masalahnya di era patek dawe makanya gak ngerti di mandi asalnya dawe di mandi pak torik wajib di perasaan kalau ini paling mandi sama orang di mandi pak torik permasalahan aku gak patek ngerti mas torik kapan wajib 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 gak ngerti apa alhamdulillah makanya aku mungi mungi pejabat-pejabat kita bukan hanya di lumajang saja dimanapun berada benar-benar selalu mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala wajib aku langsung matur aku mungi 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 Daryl Falah ini sangat berkesinambungan berkelanjutan ini penting ini adalah jariah yang luar biasa ini jariah istimewa panceng kiai itu itu panceng warisan penggawaian saya itu kiai itu warisan penggawaian bapak ini saya itu bapak ini lemah pirang-pirang tapi bahasan cakcek cakcek tapi kok wakufan panceng umumnya ngonokui umumnya ngonokui bahaya ibu ini Allah ya rahm bahaya ibu nilar apa kecuali nilar pendam lam buat nonton buat nonton paman paman gagah bahaya munif tampilannya bolo-bolo santri pelosong mesti ngerti setelah tapi ketika beliau wafat nilar nilai tanah yang mau amba itu dapati pondok kuin nonton rodok tebih kudurnya kena didal ya didatik pondok yang adan adan ini ini bisa guzit ini ini bisa guzit guzit ini putra mbak ya itin mbak ya itin mobilnya cukup cek cek ketika beliau masih sugang saja semua kendaraannya ini untuk masyarakat artinya dan berapapun dibutuhkan masyarakat entah untuk apapun kepentingan masyarakat khususnya untuk berobat selalu beliau berikan alpat ya itu senumpai malawang desa desa membuka lawang itu enggak bisa anaknya enggak tahu numpah anaknya enggak tahu numpah mobilnya bapak belas pisah enggak tahu enggak tahu enggak tahu penggawian penggawian rupanya pondok dan tanggung jawab rupanya memastikan pondok ini bisa lestari bisa berkesinambungan makanya pelondiri itu enggak akan muka-muka SOS ini jadi jariah saya tenang jariah ini jariah ini kadang-kadang menganggap jariah itu jariah ini pakai tenang jariah ini jariah ini kuatah saya itu ngeduk sumur jariah saya zakaria al-amsari hafril abar termasuk jariah yang luar biasa malah ya Allah saat bin ubadah suatu ketika matur datang kanji nabi mataz ummi apa atas soddaku anha ibu saya itu wafat kanji nabi mungkin buatan kuloniku sedekah atas nama beliau naam dawe kanji nabi iya iso iso kemudian beliau matur lagi ayu soddato abdul ya rasulullah soddato apa terbaik untuk atau atas nama ibu saya jawabannya kanji nabi sakiyul 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 itu apa nggak urusan banyu urusan banyu artinya memang mungkin kalau di wilayah Arab atau di wilayah lumajang atau di wilayah kita banyu ini panjang aja tenang awal di orang yang ngajian ini ngajian ini tidak udang orang tahun baru memikir ya waw tidak udang ya waw panas tapi awal di ini panjang anggel kita ini memang kayaknya orang Indonesia itu memang diciptakan oleh Allah dengan desain yang aneh waw suara biasa dan sekali udang udang ya kok udang malah udang malah bingung malek malek mentola itu sepisu itu lem mulek ya wak mu jal ini gak jelas wak wak jariah itu jariah yang paling penting untuk menjadi tanggung jawab kita bersama adalah anak-anak kita anak-anak kita itu jariah kita bagaimana kan semua kiai mesti selalu mewanti-wanti kita dengan daun yang bahkan Nabi s.a.w. kalau kita meninggal dunia maka tiga hal yang bisa kita harapkan yang pertama adalah sodakoh jariah makanya ini pun mesti aman ini mesti aman sodakoh jariah ini kudunya kan disewak tapi ini ini kan banyak jasa yang diberikan oleh para guru-guru kita oleh para kiai-kiai kita mesti tapi tapi semakin sodakoh jariah berapa banyak jasa yang diberikan oleh para guru-guru kita oleh para kiai-kiai kita mbah yai sajat mawon masih mampu menciptakan ya minimal kan santri seela-ela santri minimal kayak rohman kan ya jik salat nah nek jik wudu jik salat semua perilaku baik ini tetap beliau akan mendapatkan transferan pahalanya ilmen yuntafa ubihi lo enggak penting loh jadi kan kemen-kemen guru ini kok anggel tenang mereka al-ilmu din wa sholah din fangduru aman takhuduna dinakum wakifat usaluna hadihi sholah sama ngaji nang sopoh itu bakal takok apa fa'inna kumtus aluna yaum al-qiyamah sama ngaji sopoh sama ini takok kamu salat gak man ya nothing rohman misalnya takok Allah ta'ala saya suka nanti kisab nanti yaum ila kisab rohman kuih salat kuih salat rohmanatos kuih pas salat itu semarai sopoh kiai Abdullah sajad dianya aman karena jalur kesantriannya terjaga mbah ya Abdullah sajad bahagia karena mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh santri-santrinya loh masalahnya kalau ngomongi santri buat ngomongi putra karena kuih ini bukan anak kiai kadang-kadang ada beberapa perintah kiai ada beberapa arah-aran bapak kuih ini tapi santri ini karena ikatan batiniah yang luar biasa terhadap kiainya itu malah lebih bisa melakukan perintahnya anak ini bahaya tenang loh anak ini anak ini bahaya tenang kuih kuih ini mpun ngerti mulai zaman dia mulai zaman mbah nabi nuh sampai zaman nimbahkan nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu pengikut ambiya yang tidak selamat tapi ada beberapa keturunan nabi yang kemudian biayaan ngopi yang merokok bener saya setuju loh makanya jadi anak ewang hebat itu bahaya tenang bahaya tenang makanya bapak pulau ini itu pun di putih pun da'wah ben dino selalu mengingatkan kita halaku umati biay diuhai lima tenusufaha mingkures rusak umatku itu di tangan pemuda-pemuda tolol pemuda goblok tapi berdarah biru di tangan pemuda-pemuda ini dari bapak pulau dari bapak pulau sepatu nih yang rusak aku mau sesuatu itu itu gus-gus aku langsung pfff itu aku yang tersangkannya tersangkannya aku tapi kalau aku tenang yang tadi Gus Wahim tenang aku yang masih tenang bapak ini kalau muroti mingkures saking bani kures gak tahu macam mana macam murot ini macam murot ini makanya aku sekarang ini sekarang ini kan lagi rame sekarang ini kan lagi meruame urusan apa jenangnya nasab apa jadi rame ini apa jadi digagir ini kenapa apa kesulitan kita untuk ekrom kepada orang lain orang itu adalah tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai seorang muslim mulia ini demen gak teni nang wong ini kan kewajiban yang wong itu tanpa melihat setrata apa ya tanpa melihat status sosialnya apalagi darahnya tidak ada tapi orang kuih punya keistimewaan apa kemudian ternyata adalah duriatir rasul sallallahu alaihi wasallam ya apa abode ini loh aku gak menggabungi logika itu sepele dawim bahkan jenabi tidak ada satupun orang minal awalin walal akhirin yang tidak kenal dengan kanji nabi ketika kanji nabi berjalan filmahsyan semua orang tahu itu adalah nabiyu akhir zaman ismu ahmad semua tahu berarti kan awaih dikabih ya kenal ya ngerti oh itu kanji nabi yang paling bahaya kemudian kita tidak mampu untuk menyapanya atau kanji nabi tidak mau untuk menyapa kita atau kanji nabi ngerima kalau kanji nabi malah marah awaih dikabih terus dawam kalau termasuk bocah yang kampanye musuhi putu aku jawab sampai menjawab nopo tanpa melihat itu adalah benar atau tidak makanya kanji nabi ini pun adil adil tarog tufikum amroin tarog tufikum amroin kitab Allah wa sunnati lantadilu arti ini dua hal yang menjadi pegangan kita itu kan kitab Allah wa sunnati rasulillahi Rasulullah itu kan sudah dawal dengan tegas bahwa kebutuhan beliau akan duriahnya itu hanya di ikrami dan di mahabai dan perintahnya untuk kita semua umatnya harus itu hanya terhadap ulama dan ulama itu non ras ulama itu non ras itu ditampilkan oleh cucunya sendiri Syed Muhammad Alawi Al-Maliki beliau mengatakan atau menulis pertemuan Bishr Al-Hafi dengan Rasulullah S.A.W dalam sebuah mimpi ditanya oleh Rasulullah Ya Bishr Atadri Atadri lima rafa kallahu bayna akranik Atadri lima rafa kallahu bayna akranik Ya Bishr yang mengerti yang mengerti yang mengerti yang mengerti yang mengerti awak diangkat oleh Allah S.W mengalahkan teman-teman sejawat mengalahkan teman-teman yang lain kemudian beliau menjawab la'adri ya Rasulullah berdengerti suara kajidabi 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 kan menjawab bitibai kali sunnati karena kenapa kesiapan kamu untuk mengikuti jejak saya untuk mengikuti kesunahan kesunahan saya ini penting dahulu Sayyid Muhammad ini menjadi penting karena memang bahwa itibak wal khidmah itu panjang ulama' as-salihin aku uraduk ulama' tapi gak patek soleh dan itu tidak layak untuk kemudian saman khidmah apalagi saman ikuti ya gak perlu itu karena memang tambahan ulama' ya kudu' as-salihin kemudian nasihah terhadap orang lain baru kemudian mahabbah li ahli baytin nabi sallallahu'alaihi wassalam dan ashabin nabi dan ashabin nabi ini penting nah terus lamun misali apa yang disampaikan oleh beberapa orang saya gak ngerti kepentingannya apa saya gak ngerti tujuannya apa mungkin ya gak paham dan saya juga gak pengen tahu itu gak penting kerantan orang itu orang itu jangan membiasakan bangga karena dia menjadi keturunan siapa makanya kita gak pernah bahas itu gak pernah bahas itu karena apa hebatnya misalnya Gus Wahim Gus Wahim ini kan keturunannya Brawijaya 5 saya itu keturunannya Brawijaya 5 terus ini Gus Wahim dalam darah saya mengalir Brawijaya 5 permasalahannya Brawijaya ini tiba cok gak apa-apa lelek Gus Wahim ketatap waktu getian kesandung terus bundas kan malah aneh artinya beberapa karakter yang dimiliki atau kegagahan kegagahan yang dimiliki oleh nenek mau yang kita tidak nemplek ke kita terus kemudian kita banggakan itu malah aneh aku putra mbah Yehuda tapi kemudian sandaran masyarakat akan beliau tidak bisa kami gantikan terus untuk apa saya menyampaikan apa manfaatnya saya ngomong itu paham masyarakat wibah wibah masih masih misalnya kayak tadi disampaikan bukan apa luar biasanya Mbah Abdullah Sajjad ngapain santri terus yang dindi masih ngomong aku putra Nia Sajjad aku putra Nia Sajjad ngomong tapi semua semua kegiatannya Mbah Abdullah tidak pernah kemudian ia teruskan malah pikiran itu makasih abang tidak tinggal melihat kita lah lah terus acaranya menggunakan ibu bupati sama itu santri loh buat apa kemudian orang tahu kalau dia adalah putranya ke Abdullah saja kemudian dan buat apa dia berkampanye kalau dia adalah putranya keabdoa saja paham maksud gue jenisnya? makanya keluar ini aku buatan hati, gue suatu ketika, gak usah itu, ini kita nanti, mumpungin itu orang ini, gak usah itu orang tiang tang, karena itu enten meme, ada, bukan meme ya, kenapa namanya? Capturan nanti, capture itu kayak semacam foto, flyer nanti diku menampilkan nasabnya Mbak Kiai Jajuli sampai kembali Mbak Kanci Nabi, kalian ngerti gak? enten kula nih, ada satu alumni kemudian tanya, lu saya studi teng Semarang ya, teng Semarang, matur tenggosahin ini gila setelah itu, gak usah itu, malah ngising-ngising lah udah nanti putranya Kanci Nabi, gak usah itu, malah memalukan betapa tidak pantasnya orang kaya kita kemudian memiliki darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bayangin lho Pak, kanci Nabi lho Pak, kanci Nabi lho Pak kanci Nabi lho Pak, ini sujud, itu selama aneh itu sampai abu Pak, sampai abu tapi sama sekali tidak membuat beliau itu kemudian mengeluh, mengurangi ibadah ubudiyahnya kanci Nabi lho Pak, namun-lamun gusahin ternyata putranya kanci Nabi lho tenang, lho Pak dia lho gak tau lho Pak kanci Nabi lho Pak, kanci Nabi lho Pak, kanci Nabi lho Pak terus kemudian kita mau bahaya sampai itu benar malahan kalau itu benar malah bahaya itu mencoreng bayangkan, kita ini ngaji hanya apa Pak gusahin itu pun ngaji karena terpaksa abaya sedo bukan karena beliau pengen ngaji tidak, abaya sedo beliau akhirnya menggantikan itu terus ngaku putranya jazuli wajah sabahnya dimana kiai jazuli itu tanpa pembantu beliau masih sendirian mulang tengah alfa lahkloso itu 17-18 kitab perhari perhari 18 kitab, ada yang mengatakan 17 ada yang mengatakan 18 tapi ada yang mengatakan 14 14 kitab Tafsir Jalalen Bukhori Muslim Tafsir Munir beliau baca semua setiap hari tidak pernah libur bahkan kiai jazuli itu diundang tangganya karena tidak mau meninggalkan ngaji terus saya sebagai cucunya kiai jazuli bahaya teman kalau misalnya tidak mengerti apakah kiai jazuli apa-apa yang mengundangnya dia mau tekan brawijaya itu lucu lucu tenang lucu brawijaya menguasai tanah nusantara nyalon lurahnya tidak harus dihati tenang ya artinya begini artinya begini bahwa Islam bahwa kitab-kitab kita sunnah an-nabawiyah kita koran kita itu selalu menuntut kita menjadi pribadi yang luar biasa kita diperbolehkan membahas nenek moyang kita dalam rangka untuk memastikan kita siap untuk memantaskan diri tidak terlalu bukan untuk bangga-banggaan tapi bagi kita dikatakan di awal aneh leopo ikrom ikrom jangankan beliau itu kiai habaib gust tapak guru ustad kepada siapapun kita ini harus ikrom kudumul yakno kudumul mati wah usah dada sampaikan kan kata ini bahaya bahaya kalau misalnya membahayai Abdullah saja eh mas iin misalnya kan ini bahaya mas iin bisa sangat tersinggung lamontoh ternyata sampe mulia mas iin ini umurni korona dek putra nih ke Abdullah saja tapi bukan karena kualitasnya kalau dengan melihat memang dia tidak berkualitas misalnya kan yuk tersinggung dik tidak betul tersinggung koran ya walaupun tidak boleh tersinggung tidak berkualitas tidak boleh itu tidak boleh kita tidak boleh tersinggung tidak boleh tersinggung makanya kewajiban kita sebagai putra-putra beliau-beliau itu adalah memastikan kepantasan kita untuk tidak aduh-aduh sehingga bapak-bapak yang awal ini kemudian muka-muka wabih putra-putra duriah bahagia ini berkata mungkin rukun kompak berpulsi santri pendidikan di lestari yang banyak mengajari yang istiqomah kalau bapak aku pendidikan besar pendidikan besar pendidikan yang mau itu ada yang mergok santri tapi itu mergok kiai ini artinya yang wajib di dunia ini itu kiai ini yang paling anggil istiqomah ini kiai itu itu santri santri itu yang mau yaudu gom ia shalaa ayawala guru ia shalaa hudal kabeh adhan adhan yang itu ada gusy lo temen lo yakin benar bapakku gue disin kalau bapakku, gus-gus itu desa-desa kalau bapakku ngomongin itu makanya gus-gus itu api ya, di bawah yaumin nahr itu api itu juga ngetok, ngetok bisa tenang bisa dikatut tenang, sehingga gus-gus itu beleh tenang makanya bisa dibeleh tenang gus-gus itu korban yang gak tahu kakak-kakak beri penyakit gus-gus itu, kalau ngaku gus-gus itu gus-gus itu jadi gus-gus itu gua ini, ini gus-gus itu berharap beli-gus itu berharap diri, tapi ini santri-santri, tonggok-tonggok, masyarakat gua juga sama nyawang, ini aku apa nih ya, sampelnya aku lagi ya pak gak dituruti, makanya hal aku mati ya, perusahaan umat ya, gak dituruti ya itu, orang pedih kualat panjang gus-gus itu kayak kucing malat ini itu lah, muka-muka Awaih Dewi tapi bisa istiqomah istiqomah, bisa istiqomah di dalam ibadah Awaih Dewi khidmah Awaih Dewi, ngaji nih Awaih Dewi, ngaji, santri itu ngaji mulai, masya bakul rongsoan, kayak Rahman gitu gua ini rapingin jadi rongsoan, ngasih Allah subhanahu wa ta'ala, itu itu tetap ngaji artinya beberapa kegiatan-kegiatan ngaji, khususnya kayak ngaji ngaji kitab loh, maksudnya udah tetap kayak gaya, kita bisa merayu, kita bisa berpikir saat ini aku malah buka warung barang, wah gua mesti nangis, gua kayak gus-fahim, ngalikin warungmu mulai rapatnya payu lu nangis kanan, lu nangis kanan lu, 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 lu gua rasa mikir teman-teman sama dunia saat ini pokoknya mau tonton dalam rangka, itu lah bilhalau mau tonton, tapi ada yang ngaji, ngaji barokah, barokah, yakin, udah mantap, barokah barokah cukup, mergok kue cukup, ini penting supaya aku ini, terus meromor, aku butuh makan, awamu ya siap eh, lalik kue yang kamu melas, gara-gara gak tau ngaji terus rezekimu gak pateh barokah, aku nge-reni gua rokok, kue masih panik wah, bahaya tenang buku-buku rezekimu, barokah caranya barokah, ojo, tinggal ngaji alumni manapun, santri manapun, sekali berani-berani meninggalkan tugasnya tugas utamanya rupanya ngaji pun tak, angin misalnya gak jamin, angin pokok wani-wani, orang menyiapkan waktunya untuk khidmat mesti mbulat mesti nunggu gak nunggu gak nunggu sampai kok saat ini dilalak sampai Allah subhanahu wa ta'ala di pari ini misalnya bupati misalnya misalnya aku yuk, nanti gak ngomongin santri waktunya orang tapi yuk, ada yang ngomong santri dari bupati dia ceritanya kok bisa kelasnya santri ngapusin orang seorang kaupatan tapi gak nyekel kitab, artinya gak nyandak kitab bahaya pak, kitab yang baru kayak tenang kita bisa ditemik metoduiti kita bisa ditemik metoduiti artinya apa? nyambut gawimu gak sepiro tapi insyaallah barokah muka-muka awa idu uri pkb barokah matan mawan sesakit wa atur akan ngapun dan dengan agung akhiran walafumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan mengucap alhamdulillahi robil alamin kami aturkan ucapan terima kasih sudah menonton semoga persembahan kami menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga berbarokah dan semoga Gus Kausar maupun Gus Fahim senantiasa sehat dan panjang usia amin ya robbal alamin waya mujibas sailin sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan bagi yang belum subscribe channel kami silahkan subscribe bagi yang sudah subscribe kami ucapkan jazakumuloh hoyeron kasiro akhir kata idinas sirotol mustakim walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setengah